Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pihak UNISKA, MAB menyayangkan adanya pajak karcis masuk pentas seni Terlebih PMK Banjermasin tidak pernah menyosialisasikan aturan tersebut Aksi penolakan terhadap penarikan pajak 10% terhadap tiket karcis pentas seni yang dilakukan mahasiswa Dilakukan Universitas Islam Kalimantan UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjermasin Karena dinilai peraturan ini sangat memberatkan bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan berkesenian Apalagi kegiatan berkesenian yang dilakukan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil Terlebih hasil penjualan tiket yang dibayarkan penonton Terkadang tidak cukup menutupi biaya produksi Hal ini disampaikan wakil rektor 3 UNISKA MAB Banjermasin, Izani Muttakin Di ruang kerjanya di Jalan Adiak Sabel Mamat Ade Tanggapan kami dari pihak kampus Yang pertama dari pihak Pemko belum ada pemberitahuan ke kampus Yang pertama ya Yang kedua Kalau acara internal kampus Kayaknya kita agak susah sih ya Kalau menerima kalau untuk pajak Pajak huburan itu ya Nah kemudian kalau untuk kecuali mereka mengadakan di luar Untuk umpamanya mereka mengadakan di Dutamor Atau di mana gitu ya Mereka menjadi EO pertunjukan atau EO kegiatan mereka Ya bolehlah mereka dikenai pajak hiburan Artinya tidak menyetujui pak dari kampus sendiri Kalau emang kegiatannya internal kampus sih kita gak setuju kayaknya Kan kita sendiri sudah bayar pajak dari kampus sendiri sudah bayar pajak gitu pak Sebelumnya menolakan terhadap perda nomor 10 tahun 2011 ini Juga ditanggapi Sanggertitian Barangtai UNISKA Dengan menggelar aksi teatrical Di depan kantor Dewan Kota Banjarmasin Yang ditanggapi dengan rencana revisi terhadap perda tersebut Erwin Yudhanuari, Banjar TV